Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Kembali kita lanjutkan Tentang kisah dan hikmah Dari Perang khandaq Salaman Al-Farisi Jadi sebelum Salat isyah kita sampaikan Memberikan usulan ke rasulullah Untuk bikin parit dan diterima oleh Rasulullah s.a.w Waktu sisa tinggal 6 hari lagi Para sahabat Semua dikerahkan Semuanya dikerahkan termasuk Orang-orang munafik Juga dikerahkan Untuk menggali parit Dibagi perkelompok 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 Tiap kelompok Dipimpin oleh satu ketua Ketua ini Masing-masing nanti Bertanggung jawab Ke Abu Bakar dan Umar Abu Bakar dan Umar Nanti laporan ke rasulullah Jadi Hirarki yang berjenjang Rasulullah Tidak perlu nanya Kesemuanya Cukup rasulullah Dapat laporan Dari Abu Bakar dan Umar Abu Bakar dan Umar Dapat laporan dari Masing-masing ketua grup Progres Geliannya sampai mana Tidak perlu langsung Ngecek ke bawah Managerial Ala rasulullah Dalam perang Kali parit Udara Musim dingin Angin banyak Makanya Yang pertama kali Diangkat oleh Allah Ketika cerita Tentang Ayat Atau ayat yang Bercerita tentang Perang Kondak Di surat Al-Ahzab Ayat ke-9 Bunyi ayatnya Begini Wahai orang-orang yang beriman Ingatlah ni'mat Allah Kepada kalian Kepat Ketika datang Pada kalian Bala tentara Dan kemudian Kami mengirimkan Kepada mereka Kami mengutus Untuk mereka Angin Yang mengalahkan Pasukan koalisi Angin Dan Angin Saat itu Anginnya Angin dingin Kondisi musim dingin Dikejar Dikejar waktu Target 6 hari Gali parit Gali parit Panjang 6 kilo Lebar 7 meter Dalam 3 meter Gali parit Gali parit Perut lapar Kenapa? Udara dingin Bikin perut cepat lapar Bukan saw musad Karena ini bukan di bulan Ramadan Shawwal, Zulkadah Dan seterusnya Tapi karena Dikejar target Para sahabat Terus Gali 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 Saking laparnya Ambil batu Simpen batu Ikat Gali terus Gali terus Rasulullah Walaupun Dapat laporan Dari Abu Bakar Dan Umar Tapi Rasulullah Juga ingin tahu Kondisi lapangan Seperti apa Turun Rasulullah Selama 6 kilometer Rasulullah Bolak balik Turun ke satu parit Gali Naik lagi Pindah ke parit berikutnya Gali Naik lagi Jadi siapa yang paling capek? Rasulullah Para sahabat Hanya di satu tempat Gali Gali Rasulullah Satu tempat Pindah Satu tempat Pindah Bukan cuma sekedar Gali parit Rasulullah Masih motivasi Ayo kalian bisa Kalian bisa Tapi kalian bisanya Bukan begini Kalian bisa Kalian bisa Ayo semangat Ayo kita semua bisa Kita semua bisa Itu bari cicing Rasulullah juga ikut turun Ikut menggali parit Sampai ada sahabat namanya Jabir bin Abdillah Saya sering menceritakan kisah ini Jabir bin Abdillah Ketika Rasulullah Gali parit Jabir dengar Di perut Rasulullah Ada bunyi sesuatu Bukan bunyi Kampak ketemu batu Ada bunyi sesuatu Di perut Rasulullah Bunyinya juga Bukan bunyi orang lapar Gak akan kedengeran Bunyinya Bunyi batu gesekan Ternyata Di perut Rasulullah Ada dua batu Kalau sahabat Cuman satu batu Perut Rasulullah Dua batu Jabir minta izin Ya Rasulullah Kepala ketuanya Ketua grupnya Minta izin pulang ke rumah Datang ke rumah istrinya Kata Jabir Bu Ada makanan di rumah Kata istrinya Ada Tapi makanannya Cuman cukup Buat keluarga kita Anak-anak suruh tidur Kenapa? Itu makanannya Mau saya kasih Untuk Rasulullah Loh Emang kenapa Rasulullah Kasihan Rasulullah Sampai ditahan Dua batu perutnya Oh ya sudah Nanti anak-anak Ditidurkan Undang saja Rasulullah Makan disini Gak apa-apalah Kita gak usah makan malam Anak-anak gak usah makan Besok kita makan Yang penting Rasulullah makan Rasulullahnya yang diundang Bukan makanannya Yang dibawa ke Parit Kenapa? Karena yang gali parit Ratusan Makanannya Sedikit Bisi Milaraan Bahasa Indonesia Bisi Membibitai Mengabibita Mengabibitai Bisi ngabibita Rasulullahnya yang diundang Akhirnya Jabir pergi Ke tempat parit Nyari Dimana Rasulullah Dimana Rasulullah Ketemu dipanggil Ya Rasulullah Sebentar Sekedap Ayah berioki Ya kalau disundakan Begitu Sebentar ya Rasulullah Istri saya di Roma Sudah menyiapkan Makanan Saya ingin Gundang Anda Makan Tolong bayangkan Kalau kita di posisi Rasulullah Perut lagi lapar Sampai ditahan Dua batu Ada yang nawarin Makanan Apa reaksi kita? Tong beja-beja Batur Tapi kata Rasulullah Wahdi Hanya saya yang diundang Kata Jabir Wahdak ya Rasulullah Hanya engkau yang diundang Ya Rasulullah Wahdi Hanya saya yang diundang Kata Jabir Wahdak Jabir tahu Rasulullah Tidak mau makan sendirian Akhirnya kata Jabir Ya sudah ya Rasulullah Silahkan kau ajaklah Satu atau dua sahabatmu Silahkan Tapi Makanannya ya Rasulullah Cuman Hifnat syair Wasat ruta jajah Hanya satu mangkok sup Dan dada ayam Chicken sup Sedikit makanannya ya Rasulullah Ini porsi keluarga Sudah karena Jabir sudah ngasih izin Rasulullah Akhirnya Bikin pengumuman Ya Ahl Al-Khandak Eh yang sedang gariparit To'amun Al-Yahum Indah Jabir Makan Kalau makan cepat respon Makan Dimana Di Jabir Makanya Jangan sepelekan dengan masalah makanan Kenapa Ini Dahsyat Kenapa dahsyat Puntan Ini khusus buat yang Sudah menikah Di antara perintah pertama Allah Kepada pasangan suami istri Kepada Nabi Adam dan Siti Hawwa Dalam surat Al-Baqarah Ayat 35 Dan kami berkata Ya Adam Wahai Adam Tinggallah engkau di syurga dengan sakinah Bagaimana ayatnya setelah itu Wakula Dan makanlah kalian berdua Dan makanlah kalian berdua Di syurga Yang enak-enak Dimanapun kalian suka Di antara perintah pertama Allah kepada pasangan suami istri Adam dan Hawwa adalah Untuk makan berdua yang enak-enak Dimanapun kalian suka Kalau bahasa kitanya Wisata kuliner Ternyata wisata kuliner itu diperintahkan Ini terjemahan kitanya hari ini Dalil ayat Al-Qurannya tadi Al-Baqarah ayat 35 Bahkan kadang Kadang Kalau isi kepala kita berbeda Kalau hati kita berbeda Kadang yang bisa mendekatkan kita adalah Isi perut Ini beda Ini beda Tapi kalau untuk ngisi ini Sama Sama-sama makan nasi Sama-sama makan kejo Dan keju Sama Makanya Seringkali kita kenalnya Diplomasi meja makan Ini kalau ada musuh Ngomong nanti nyerenteng Undang makan Setelah diundang makan Ngobrol Ngobrol Jadi ngeluk Jadi Di satu sisi ada positifnya Tapi hati-hati Ada sisi negatifnya juga Makan Untuk menyatukan mereka Apalagi dalam kondisi perut lapar Para sahabat banyak yang perutnya ditahan satu batu Tiba-tiba ada panggilan Ya ahlal khandak Ta'amun al-yaum enda jabir Bayangkan kalau di posisi jabir Musibah Ini kata jabir Innalillahi Saya tidak pernah mengalami rasa malu yang lebih parah Ketika di perang kondak Langsung jabir pulang Ke rumah istrinya Adrikini Adrikini Tolong bu Tolong Kata istrinya Ada apa Kata jabir Rasulullah Rasulullah mau datang dengan semua tentara Kata istrinya jabir Ini luar biasa Kalau ada perempuan yang seperti istrinya jabir Kudu di laminating Tongga kebulan Bisa menenangkan hati suami Walaupun tidak tahu solusi Biasanya yang menenangkan hati orang lain Itu karena dia tahu solusi Dia tahu solusi Dia tenang Dia bisa menenangkan orang lain Tahu solusi juga enggak Tapi bisa menenangkan orang lain Kata istrinya jabir begini Sudah dikasih tahu belum Rasulullah Apa makanan yang ada di rumah Jangan-jangan kau bilang Ya Rasulullah Ajak semuanya Karena di rumah saya Makanannya banyak Rasulullah sudah dikasih tahu belum Kalau makanan di rumah seperti apa Kata jabir Sudah Saya sudah kasih tahu berkali-kali Ya Rasulullah Makanannya sedikit Kata istrinya jabir Izan Allahuwarasuluhu a'lam Kalau memang Rasulullah Sudah tahu porsi makanan Yang ada di rumah kita Allah dan Rasulnya Lebih tahu apa yang terjadi pada kita Allah dan Rasulnya Tidak akan mempermalukan kita Kita sudah mengorbankan Anak-anak untuk tidak makan Kita serahkan makanan ini Untuk makan malam Rasulullah Dan Rasulullah Menyerahkan makan ini Untuk para sahabatnya Kita sudah berbagi ke Rasulullah Dan Rasulullah berbagi dengan para sahabatnya Yang terjadi pasti yang terbaik Allah tidak akan mempermalukan kita Tenang Kata jabir Sodakti Sodakti Benar oke Sodakti Anda benar Itulah kalau diterjemahkan formal Nama Sodakti Anda benar Benar ogenya Kata orang Sunda Datang Rasulullah Datang Rasulullah Kata Rasulullah Ke Jabir Ya Jabir Ta'al Antah Bawa bunal yaw Tolong kamu yang jaga pintu rumah Jangan ada yang masuk ke dapur Biar saya yang masuk ke dapur Saya yang bagi-bagikan makanan Nanti tolong kasih masuk Satu kelompok Satu kelompok Sepuluh orang Sepuluh orang Sepuluh orang Siap ya Rasulullah Masuk kelompok yang pertama Sepuluh orang Rasulullah yang membagi makanan Puntan Siapa yang paling lapar? Siapa yang paling capek? Siapa yang di perutnya ada dua batu? Siapa yang makan duluan? Sahabat Kalau yang makan duluan Rasul Oh pante Tapi siapa yang makan duluan? Para sahabat Siapa yang melayani para sahabat? Rasulullah yang berdiri di balik meja Kemudian melayani Jadi petugas cateringnya Perut lapar Masuk sepuluh orang keluar Tanya sama Jabir Siapa itu kenyang? Kata mereka Kenyang? Terima kasih Mudah-mudahan diberkahi makananmu Jujur Jujur Mereka bilang Gak seperti orang kita lah Kalau ditanya Atas doang tak Achan? Atas 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 Ashabi'atum Kalian kenyang? Kenyang Masuk kelompok yang kedua Kenyang? Kenyang Kenyang Semuanya selesai makan Rasulullah keluar Kata Rasulullah Jabir Anda silahkan makan Kalau pengen Cari cerita ini Sudah banyaklah sekarang Di buku siro Atau googling juga ada Jabir bin Abdillah Keywordnya Perang Kondak Enter Muncul kisahnya Yang cerita Jabir Kata Jabir Saya masuk ke dapur Saya buka Demi Allah Tidak berkurang Kecuali Khotsyah Kalau kita bikin Pernah bikin sayur sob? Kalau airnya turun Biasanya suka ada garis Dilangsang Dipanci Tidak turun Kecuali sedikit Seolah-olah Para sahabat Tidak makan Tapi mereka kenyang Tapi mereka kenyang Akhirnya Jabir Dan keluarga makan Setelah itu Rasulullah makan Semuanya kenyang Tadinya porsi Hanya satu keluarga Kurang lebih Sekitar tujuh orang Atau enam orang Kurang lebih Atau empat orang Katakan Sekarang Cukup untuk ratusan orang Sungguh nikmat Kalau punya bisnis Catering yang seperti ini Porsinya buat keluarga Tapi ternyata Cukup buat semuanya Inilah yang kita sebut Dengan Apa namanya? Berkah Apa itu berkah? Barokah Apa itu barokah? Barakah Apa itu barokah? Barakah? Pengen bikin roti Adonannya segini Masuk ke open Berkembang Bekah Barakah Barokah Hanya untuk keluarga Tapi tiba-tiba Cukup untuk ratusan orang Itulah yang disebut Dengan Barokah Umur Rasulullah berapa tahun? Umur Umur Rasulullah berapa tahun? 63 Diangkat jadi Nabi Usia berapa tahun? 40 tahun Berarti da'wah Jadi Nabi Jadi Nabi Berapa tahun? Sampai hari ini Sudah berapa tahun? Jarak kita dengan Rasulullah Rasulullah itu meninggal Tahun 10 Hijriah Sekarang 1439 Jarak kita dengan Rasulullah 1429 Da'wahnya cuma 23 tahun Tapi pengaruhnya Ajarannya Agamanya Masih bertahan Sampai 1429 tahun setelahnya Itulah yang disebut dengan Berkah Sedikit Tapi berkembang Gaji Berapa gaji 7 koma Tanggal 7 Gaya sudah koma Tapi Alhamdulillah Bisa cukup buat hidup setahun Misalnya Beli apa? Beli kalender Satah Itulah berkah Berkah Ziyadatun fil khair Bertambahnya kebaikan Dalam sebuah nikmat Itu yang disebut dengan Berkah Berkembangnya satu nikmat Itu yang disebut dengan Berkah Kapan berkah itu muncul? Berkah itu hadir Kalau ada pengorbanan Dari mana hadirnya pengorbanan? Pengorbanan itu lahirnya dari Rasa cinta Karena Jabir cinta ke Rasulullah Jabir rela berkorban Buat Rasulullah Karena Rasulullah cinta Kepada para sahabat Rasulullah rela berkorban Buat para sahabat Ini jatah makanan Rela berkorban Dengan pengorbanan Lahir keberkahan Kata Rasulullah Makanan satu Bisa cukup untuk berdua Dan itu jauh lebih berkah Hanya masalahnya Relakah berkorban Untuk bagi-bagi Tapi justru dengan Misalkan Satu piring Can keneh warag Dua piring Can keneh warag Tilu piring Can keneh warag Akhirnya setelah tujuh piring Can keneh warag Ditanya Sabara piring Hiji Itu disebut Darmaji Dahar limang Aku hiji Hiji Darmaji Dahar tujuh Aku hiji Keberkahan Saat ada Pengorbanan Di antaranya Ini hikmah yang berikutnya Dari perang padar Belum perangnya Belum Balik lagi Gali parit lagi Gali parit lagi Gali parit lagi Ketika gali parit Rasulullah Keliling Ada yang laporan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Tolong kami Tolong kami Ya Rasulullah Ada apa Bagian kami Ya Rasulullah Ada batu besar Kami gali Kami gali Kami gali Tapi kami gak bisa Memecahkan batu tadi Ya Rasulullah Menurutmu bagaimana Ya Rasulullah Apa kita belok saja Misalnya ini batu Apa kita belok saja Begini Atau Kita biarkan batu tadi Kemudian kita bikin Gali parit setelahnya Atau apa yang harus kami lakukan Ya Rasulullah Karena untuk menghancurkan batu Kami gak kuat Ya Rasulullah Kata Rasulullah Dullani Tolong tunjukkan Dimana batunya Dilihat Oke Mana kampak Rasulullah Usia berapa tahun Rasulullah 58 Kata Rasulullah Bismillah Keluar api Ke arah Yaman Kata Rasulullah Allahu Akbar Allah memberikan kepadaku Pintu kemenangan Yaman Ukul lagi Keluar api Ke arah Syam Ke arah Syam Ke arah utara Allahu Akbar Allah memberikan kepadaku Pintu kemenangan Syam Yang ketiga Tiga kali pukul Batunya pecah Api yang terakhir Menghadap ke arah Persia Allahu Akbar Allah memberikan kepadaku Kunci kemenangan Persia Orang-orang munafik Mereka bilang begini Muhammad Kita saja menghadapi Sepuluh ribu Masih kewalahan Iu ngomong Persia Iu ngomong Syam Romawi Nilehkan Romawi Nilehkan Yaman Ya tahu ya Hulu 10 ribu Kalimat ini Diabadikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Ahzab Ayat ke-12 Dan ingatlah ketika orang munafik Dan yang hatinya ada penyakit Mereka berkata Allah dan Rasulnya Itu gak menjanjikan sesuatu Kecuali hanya tipuan belakang Supaya kita tenang Supaya kita antang Pret lah Tipuan itu Gurur Gururo Tipuan Kata orang munafik Jangankan menghadapi Persia Jangankan menang melawan Persia Jangankan menang melawan Romawi Jangankan menang melawan Yaman 10 ribu saja belum di kalahkan Itu kebiasaan orang munafik Kalau Rasulullah menjanjikan sesuatu Kata mereka Tau mikir jauh-jauh Tau eh lalatah Kak Ba'ah tuh Kuasai dulu Saya tidak bisa membayangkan Keyakinan yang dahsyat Dalam hati para sahabat Mereka di Madinah Diserang 10 ribu Tapi ketika Rasulullah mengatakan Persia akan kita kuasai Syam akan kita kuasai Romawi akan di kalahkan Dan Yaman akan di kuasai Mereka percaya Mereka yakin Keyakinan seperti apa yang ada Dalam hati para sahabat Meskipun dalam kondisi tertekan Mereka bisa tetap iman Kepada Rasulullah S.A.W Imannya para sahabat Sulit untuk kita saingi Sulit Hari ini Kita gampang berimannya Gampang percayanya Oh ada Persia Sudah pernah ditaklukkan Oleh Umar bin Khattab Romawi juga pernah ditaklukkan Oleh Muhammad Al-Fatih Yaman sampai hari ini Islam Muslim Percayalah Gampang kita percayanya Kalau sudah ada Bukti Justru kalau gak ada bukti Disitu nilai kepercayaan Diuji Tapi punten Pada akhirnya Yang namanya iman Itu hanya masalah waktu Yang namanya percaya Hanya masalah waktu Pada akhirnya Setiap orang Akan beriman Akan percaya Pada akhirnya Sekapir-kapirnya Orang kapir Setidak percayanya Orang tentang Surga dan neraka Pada akhirnya Kalau sudah di depan Surga dan neraka Mereka percaya Oh geningan Ayah surga Tapi iraha percaya Nanti Persis seperti ini Ada dosen masuk ke kelas Hari pertama Ngajar Ngajar Selesai ngajar Faham Faham Oke Kalau sudah faham Nanti satu minggu lagi Minggu depan Kita ujian ya Kita ujian Oke Selamat siang Keluar Murid-murid Mahasiswa bilang Tapi sebagian Ada yang bilang Serius Gana Ngali wajah Ah Jadinya Tung siang Dosen Itu Biasalah Ah Saya mau percaya Tung percaya Kereka Seminggu Ujian Terbelah jadi dua Ada yang percaya Ada yang Gak percaya Hari berganti Waktu berlalu Akhirnya minggu depan Datang Dosen datang membawa kertas Bagi-bagi kertas Kemeja mahasiswa Kata dosen Seperti yang Bapak Sampaikan minggu lalu Bahwa hari ini Kita akan Ujian Saat itu Semua mahasiswa percaya Oh bener Ujian Kata yang kemarin Percaya Cek Orang mau genon Orang menges belajar Pada akhirnya Semua percaya Tapi masalahnya Mau percaya kapan Mau percaya Oke Oke Atau mau percaya hari ini Mau percaya hari ini Sesombong-sombongnya Fir'aun Ketika Fir'aun Dicabut nyawanya Ketika Fir'aun Tenggelam Masuk ke Belahan air laut Kemudian air lautnya Tumpah Fir'aun menahan air laut Kata Fir'aun Di Al-Quran Diabadikan Amantubilladzi amanatbihi banu Israel Amantubilladzi amanatbihi banu Israel Amantubilladzi amanatbihi banu Israel Bukan dari Tilelelep Jadi gitu Amantubilladzi amanatbihi banu Israel Oh ya teman Tilelep Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel Beriman Percaya Tapi ketika tenggorokan Nyawa sudah ditenggorokan Sehingga kata Allah Amantubilladzi amanatbihi banu Israel Wa anna minal muslimin Saya muslim sekarang Kata Allah Karek ayuna Karek ayuna Kamanawai kamari Baru sekarang kau percaya Pada akhirnya percaya Bedanya Orang beriman Percaya sebelum terjadi Kalau orang monafik Sok itu Matahari akan terbit dari barat Orang beriman Percaya Orang monafik Terbit dari timur Tapi kalau sudah terbit dari barat Semua percaya Nabi Isa akan turun lagi Nabi Isa turun Percaya Tapi ketika turun Percaya Dan kata Rasulullah Umatku kelak Akan mengalami Lima fase sejarah Kenabian Khilafah Alamin hajin nubu'ah Raja-raja yang menggigit Raja-raja yang diktator Kemudian akan kembali Umatku bersatu Dalam khilafah Alamin hajin nubu'ah Umatku sedunia Akan bersatu lagi Sebagai orang yang beriman Percaya atau tidak? Percaya Tapi tidak sedikit Yang kemudian Hati-hati Nanti kalau sudah Prak di depan Khawatirnya terlambat Khawatirnya terlambat Dan masih banyaklah Hadis-hadis yang bercerita Tentang masa depan Yang pada akhirnya Orang terbelah Apalagi kalau cerita Tentang akhir zaman Kisah tentang akhir zaman Kita lanjutkan Kemudian di ayat ke 13 Ini kebiasaan orang munafiq Kalau mereka sedang dalam Tugas Wa idh qalat ta'ifatun minhum Ya ahla yathribala muqamalakum farji'u Wa yasta'adzinu fariqum minhumun nabiyya Yakuluna inna buyutana awrah Dan berkata Segolongan dari orang-orang munafiq Eh orang yathrib Kalian gak bisa menghadapi 10 ribu pasukan koalisi Udah lah tinggalkan Mundur Mundur Di antara ciri munafiq Kalau umat islam itu sedang bertempur Mereka mengajak umat islam untuk mundur Farji'u Kita gak mampu menghadapi mereka Udah lah mundur saja Mereka malah lawan Mereka bukan lawan kita Sudah Farji'u Farji'u Punten ya Rasulullah Tapi itu pun bojo di bumi Karunya tayasah-sahah Itulah kalau diterjemahkan ayat ini Kata mereka Inna buyutana awrah Rumah kami awrat ya Rasulullah Gak ada yang jaga Rumah kami terbuka ya Rasulullah Gak ada yang jaga Padahal Semuanya juga gak ada yang jaga Karena para sahabat juga mereka Semua meninggalkan rumah Gak ada yang jaga Kata Allah Mereka hanya ingin Lari dari pertempuran Keluarga dijadikan Alasan Singkat cerita Datanglah Sepuluh ribu pasukan Sepuluh ribu pasukan Datang Pas mereka datang Kaget Ini gak biasanya Ada strategi seperti ini Di Jazirah Arab Strategi perang seperti ini Di Jazirah Arab Akhirnya Mereka gak bisa maju Mundur sudah kadung jauh Maju juga gak bisa lewat Akhirnya Stay Ini disini Ini disini Hasil galian paritnya Tujuh kali tiga meter Kali enam kilometer Tadi Disimpannya dimana Kalau sebelah sana itu Pasukan koalisi Sebelah sini kaum muslimin Ini parit Hasil galian paritnya Itu disimpan Disini Ada yang tahu kenapa Karena kalau hasil galian paritnya Disimpan disana Naik kuda Jadi batu loncatan Makanya ditaruh disini Sebagai tameng Lumayan itu Lebar Lebar tujuh meter Dalam tilum meter Bisa tinggi Tiga meter ke atas Buat pelindung Sehingga kalau mereka mau lewat Harus turun dulu Habis turun Kudu naik Jadi agak susah Akhirnya kaum muslimin Saling pandang saja Bertatap-tatapan Satu hari Dua hari Tiga hari Empat hari Udara dingin Udara dingin Sampai akhirnya Disana tadi ada siapa Di pasukan koalisi Ada Quraish Mekah Ada Gotofan Ada Khuza'ah Ada Yahudi Di dalam kota Madinah Dalam kota Madinah Paritnya itu di arah utara Jadi kalau lihat peta kota Madinah Madinah ini unik Antik Barat Timur Selatan Itu Bebatuan yang runcing Satu-satunya pintu masuk Itu hanya dari arah utara Cuma dari arah utara Makanya perang Uhud Dari utara Perang Kondak Dari utara Karena memang pintu masuknya Dari utara Dari utara Dari atas Pasukan koalisi Sepuluh ribu Kaum muslimin jaga di parit Nyebar semuanya Dan yang jaga parit Itu yang gali paritnya sendiri Yang jaga parit Itu yang gali paritnya sendiri Supaya apa Mereka yang tanggung jawab Ya lamun gak gali Itu bener Kita duluan yang mati Akhirnya gali paritnya Sungguh-sungguh Kasuk kaum muslimin berbaris di depan parit Meninggalkan rumah mereka di belakang Tadi kita sampaikan Di kota Madinah Itu ada tiga suku Yahudi Bani Nadir Bani Qainuqa' Bani Quraidho' Bani Nadir sudah diusir Muncul dari atas Sebagian dari Bani Nadir Itu mereka muter Lewat belakang Datang ke Bani Quraidho' Kenapa Bani Quraidho' Tidak diusir oleh Rasulullah Padahal sama-sama Yahudi Karena Rasulullah Ketika mengusir Bani Nadir Itu mengusir yang bersalah Quraidho' Meskipun sama agamanya Yahudi Tapi karena tidak melakukan kesalahan Diusir oleh Rasulullah Yahudi Bani Nadir yang diusir Adilnya Rasulullah SAW Meskipun agamanya sama Tapi kalau gak salah Silahkan tinggal disini Tapi ternyata Bani Nadir ke belakang Datang ke Bani Quraidho' Dialog, diskusi, diplomasi Ngajak Muhammad itu dia sudah Menguasai tanah kita Ini kan tanah kita Muhammad itu sudah Menginjak-nginjak harga diri kita Kehormatan kita Ayo lah kita kerjasama Kamu dari bawah Dari selatan Kita nanti dari atas Kita serang Muhammad dari dua arah Akhirnya Alot Diplomasi tadi Dialog tadi Sampai akhirnya Orang-orang Quraidho Oke lah sepakat Sepakat Kalau begitu Kita akan serang Muhammad Dari arah selatan Balik Bani Nadir Ke atas Mata-mata Rasulullah Ada yang menyampaikan Informasi tadi Ada Bani Nadir Masuk ke Bani Quraidho Bikin kerjasama Sampai beritanya ke Rasulullah Rasulullah kaget Khawatir Kenapa? Keluarga para sahabat Gak ada yang jaga Parit Kalau ditinggalkan Gak ada yang jaga Maka saat itu Ujian yang paling besar Buat para sahabat Dan Rasulullah Sampai Allah SWT Menggambarkannya Itu seperti gempa bumi Silahkan dibaca Ayatnya di ayat ke-10 Allah SWT A'udhu Allah SWT пожyorum I'c gezegh willkommen appear A'grib Und With LMC Al-Fatihah 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 Ya Rasulullah Para sahabat Sudah penasaran Kabar apa nih Kabar apa nih Kata Saat bin Mata Ya Rasulullah Adlun Waqarah Rasulullah Faham Rasulullah Tersenyum Kata Rasulullah Allahu Akbar Abshiru Bin Assrillah Allahu Akbar Allah Maha Besar Abshiru Tenang Allah akan menolong kita Para sahabat merasa ini kabar gembira Sehingga para sahabat Allahu Akbar Allahu Akbar Padahal berita sedih Rasulullah tidak ingin Rasulullah selalu menjaga mentalitas para sahabat Jangan sampai jatuh Apa makna adlun waqarah Dua kabilah yang dulu pernah berkhianat Tapi tidak ada yang mengetahui Kisah pengkhianatan mereka Kecuali orang-orang tertentu saja Hebatnya komunikasi Kalau bahasa sekarang mungkin telik sandi Hanya bisa di Apa namanya Bisa di Dekrip Dekrip dari saat Kemudian hanya Rasulullah yang bisa Bahasa ini Tapi meskipun ini Kalau enkrip, dekrip Pakai WA dan seterusnya rahasia Gampang itu memrahasiakannya Yang lebih sulit itu kalau menyampaikan Di depan publik Ini sebetulnya berita buruk Tapi difahami sebagai berita baik Eh tanupang khasya nama Ablun waqarah Allahu akbar Abshiru bin asrillah Tenang Allah akan menolong kita Rasulullah Allahu akbar Allahu akbar Padahal masa saat Dek, dek, dek Hebatnya Rasulullah S.A.W. Singkat cerita Hari berganti 10 hari 20 hari Tidak ada pertarungan Sama sekali Kecuali satu orang Turun dari parit Turun ke parit Namanya Amr bin Wud Amr bin Wud ini Pegulat Tidak ikut dalam perang badar Tidak ikut dalam perang uhud Karena Ada urusan Pertama kali ikut perang Di perang kondak Turun ke parit Kemudian kata Amr bin Wud Hal min mubariz Ada orang yang mau perang tanding dengan saya Para sahabat tahu Kalau itu suaranya Amr bin Wud Kata Amr bin Wud Hal min mubariz Ada yang mau perang tanding Tidak ada yang merespon Karena semua tahu Amr bin Wud ya Akhirnya kata Rasulullah Ada yang mau melayani Amr bin Wud Ali bin Abi Talib Kemudian berdiri Ana ya Rasulullah Saya ya Rasulullah Kata Rasulullah La ya alih Ijlis Kata Amr bin Wud Hal min mubariz Ada yang mau perang tanding Kata Rasulullah Ada yang mau melayani Kata Ali bin Abi Talib Saya ya Rasulullah Kata Ali La ya alih Ijlis Kata Amr bin Wud Hal min mubariz Kata Ali Saya ya Rasulullah La ya alih Kata Rasulullah Ya alih Innahu Amr bin Wud Ali Itu Amr bin Wud Kata Ali bin Abi Talib Ya Rasulullah In kana Amran Fahaza Ali Ya Rasulullah Kalau itu Amr Ya Rasulullah Kalau itu Amr bin Wud Ini alih Akhirnya karena Sudah tiga kali Kata Rasulullah Ya sudah alih Para sahabat Hadwaceh Harap-harap cemas Amr bin Wud Amr bin Wud Amr bin Wud senior Sementara Ali bin Abi Talib Usianya saat itu Saat Ali bin Abi Talib Hijrah Usianya baru 23 tahun Ini berarti 28 tahun 28 melawan senior Usian 40an ke atas Turun Ali bin Abi Talib Ditanya sama Amr bin Wud Siapa kamu Kata Ali Ali bin Abi Talib Ah Anaknya Abu Talib Teman saya Kata Ali Ya Anaknya Abu Talib Kata Amr bin Wud Saya gak akan membunuh Teman baik Anak dari teman baik saya Anak dari teman baik saya Kata Ali bin Abi Talib Kalau saya justru semangat Ingin membunuh Anda Emosi Amr bin Wud Kemudian Dipukul kudanya Kemudian mukul-mukul Kepalanya Perang Perang tanding Sampai akhirnya Debu naik ke atas Debu naik ke atas Kemudian bunyi takbir Allahu Akbar Para sahabat Pengen ngeliat Tapi khawatirnya Cuma tipuan Mereka Ngerempuan Ngerempuan itu Khawatirnya Amr bin Wud Ternyata yang menang Tipuan supaya Ada yang bantu Ali Para sahabat mundur Ternyata Ali bin Abi Talib Naik Bawa kepala Amr bin Wud Dilempar kepalanya Ali Pengen tahu Kuatnya fisik Ali bin Abi Talib Di sini Pengen tahu Kuatnya fisik Ali bin Abi Talib Waktu hijrah Ada yang tahu Jarak Mekah Madinah Berapa kilo 450 km Kurang lebih Ali waktu hijrah Tidak naik Ontah Tidak naik Kuda Tidak naik Kledai Lari Ping-ping Ali bin Abi Talib Lari dari Mekah Ke Madinah Banyak kisah-kisah Kekuatan fisik Ali bin Rasanya kita juga Pernah cerita dulu Kekuatan fisik Ali Ketika Perang Apa namanya Khaybar Masih ingat mungkin Perang Khaybar Ali bin Abi Talib Naik Dilempar Para sahabat Teriak Allahu Akbar Semangat Mentalnya naik Sampai akhirnya Karena sudah 20 hari 21 hari 24 hari Ada satu cerita Ini yang membuat Mungkin pernah dengar Hadis ini Al Harbu Khud'ah Bahwa perang itu Tipu daya Hadis Perang itu Tipu daya Sebabnya gara-gara Peristiwa ini Ada namanya Nu'aim Bin Abi Mas'ud Dari suku Khotofan Malam-malam Dia mikir Merenung Karena gak ada Peperangan Nu'aim Engkau datang Kesini untuk apa Engkau Berperang Memerangi Muhammad Dosa apa Muhammad kepada Engkau Apa Muhammad itu Penjahat Muhammad itu Perampok Apa Muhammad itu Pernah merugikan Bani Khotofan Nu'aim Memalukan Kalau engkau Memerangi orang Yang tidak pernah Merugikan engkau Nu'aim Celaka engkau Mikir Nu'aim Sampai akhirnya Nu'aim Keluar dari tenda Sembunyi-sembunyi Kemudian turun Cari jalan yang aman Supaya gak dipanah Kau muslimin Masuk Datang ke tendanya Rasulullah Berhasil masuk Kata Nu'aim Nu'aim ya Rasulullah Kata Rasulullah Apa yang Membuat kau Datang ke sini Kata Nu'aim Ya Rasulullah Saya pengen Masuk Islam Masuk Islam Di depan Rasulullah Kemudian setelah itu Nu'aim Ya Rasulullah Apa yang saya bisa Bantu Nu'aim Ada di pasukan Bani Khotofan Pasukan musuh Kata Rasulullah Ya Nu'aim Engkau hanya Seorang diri Tapi Kata Rasulullah Khadzilhum Anna Fa innal harba Khud'ah Nu'aim Tolong buat mereka itu Tidak saling percaya Tolong pecah belah mereka Khadzilhum Anna Fa innal harba Khud'ah Karena yang namanya Peperangan Itu tipu daya Yang namanya Peperangan Itu tipu daya Balik Nu'aim Kepasukannya Apa yang dilakukan Nu'aim Nu'aim Mikir Apa yang harus dilakukan Akhirnya Nu'aim Pertama Datang ke balik Kabilah Bani Khuraidha Masuk pelan-pelan Dari belakang Datang ke bilah Bani Khuraidha Kata Nu'aim Ya Bani Khuraidha Kalian tahu siapa saya Kata mereka Ah Nu'aim Nu'aim Orang kepercayaan kami Kata Nu'aim Kalian Kalian Kalau kerjasama Dengan orang-orang Mekah Saya khawatir Kalian rugi Ini ya Thrip Negeri kalian Tempat tinggal kalian Kalian tinggal bareng Dengan Muhammad Sementara kita Datang dari luar Kita datang dari luar Ini saran Sekedar saran Nasehat Sebaiknya kalian Tidak usah ikut serta Kerjasama dengan kami Kenapa? Kalau kita menang Kalau Abu Sufyan menang Kalian harus berbagi Dengan Abu Sufyan Berbagi harta Berbagi tanah Berbagi Berbagi kota Madinah Dengan Abu Sufyan Dengan Gotofan Dan seterusnya Tapi kalau Mereka kalah Mereka tinggal pulang Mereka tinggal pulang Sementara kalian Karena sudah kerjasama Dengan orang luar Kalian akan berhadapan Dengan Muhammad Dan kalau kalian berhadapan Dengan Muhammad Kalian tidak akan menang Itu orang-orang Quraish Orang-orang Mecca Kalau mereka kalah Mereka akan pulang Mereka tidak akan Melindungi kalian Kalau kalian nanti Berperang lawan Muhammad Saran saya Udahlah Tidak usah kerjasama Noaim pergi Ke Abu Sufyan Ke Apa namanya Kabilah-kabilah yang lain Kata Noaim Ke Abu Sufyan Abu Sufyan Oh iya Lupa Akhirnya kata Noaim Supaya kalian Supaya kalian Percaya Supaya kalian itu Ada ikatan Dengan orang-orang Mereka Orang-orang Quraish Kalian minta Ke orang-orang Quraish Dua orang saja Dua orang dari Quraish Tinggal disini Jadi kalau misalkan Mereka kalah Mereka tidak bisa lari Mereka harus melepaskan Dua orangnya disini Pahamnya yang dilakukan Noaim Noaim kemudian pergi Ke Abu Sufyan Ke orang Quraish Kata Noaim Bani Quraish Itu mereka sepertinya Ingin memutuskan Hubungan kerjasama Mereka tidak bisa dipercaya Buktinya Nanti mereka akan datang Ke kita Mereka akan minta Dua orang Mereka Dua orang ini Akan ditahan oleh mereka Dan mungkin akan dibunuh Dua orang ini Mereka tidak bisa dipercaya Mungkin mereka Mereka Bani Quraish Itu hanya sekedar Tipu muslihat saja Kerjasama dengan kita Boleh jadi mereka Sebetulnya kerjasama Dengan Muhammad Di belakang kita Mungkin mereka akan Minta dua orang kita Ini mungkin permintaannya Muhammad Dan mungkin akan dibunuh Dua orang kita Akhirnya Apa yang terjadi Datang Bani Quraish Ke Quraish Kita mereka Erang Quraish Kalian kalau menang Kita akan berbagi Tapi kalau kalian kalah Kalian akan mundur Kami akan ditinggalkan Untuk jaminan Kalian gak akan meninggalkan Kami kalau kalian kalah Serahkan dua orang Kata orang Quraish Hmm Benar Kata Nu'ay Kata Orang Quraish Enggak Kami gak akan menyerahkan Kami gak akan menyerahkan Dua orang kami Tidak akan diserahkan Kata Bani Quraish Hmm Benar kata Nu'ay Mereka Mereka tidak akan menyerahkan Dua orangnya Disini Akhirnya Hubungannya Hubungannya Hubungan Tapi Pengkhianatan Sudah terjadi Pengkhianatan Sudah terjadi Singkat cerita Karena di dalam Nu'aym bilang ke Quraish Nu'aym bilang ke orang-orang Gotofa Nu'aym juga bilang ke orang-orang Khuza'ah Bilang ke semua orang-orang Mereka gak bisa Apa namanya Bani Quraish Tuh gak bisa dipegang Karena Nu'aym itu Apa Orangnya dianggap Masih seperti mereka Apa bahasa kitanya Noq Noq Non-official cover Agent Agen Tapi tidak pakai cover resmi Agennya Rasulullah Tapi tidak pakai cover resmi Agennya Rasulullah Non-official cover Tidak ada yang tahu Kalau Nu'aym bin Mas'ud Itu agennya Rasulullah Seperti Paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib Itu agennya Rasulullah S.A.W. Di Mekah Yang ngasih kabar Tentang kondisi orang Mekah Sampai akhirnya Pecah 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 Di satu malam Sekitar Bulan tanggal Ke 24 25an Udara masih tetap dingin Para sahabat mereka berjaga Tiba-tiba Rasulullah Bilang begini Adakah diantara kalian Yang siap menyelusup Masuk ke pasukan Ke tenda orang-orang Pasukan Ahzab Ada yang siap Masuk ke tenda mereka Cari kabar apa yang sedang Mereka lakukan Tapi ingat Kalau sudah masuk ke tenda mereka Jangan bikin apa-apa Cari kabar saja Ada yang siap Ada yang jawab Rasulullah nanya lagi Ada yang siap gak Untuk menyusup Ke tendanya Orang-orang kafir Quraish Kenapa Ini taruhannya nyawa Udara dingin Dan sulit Medannya sulit Terus turun Naik Muter Dan seterusnya Nyusup Kalau ketangkap Mati Dan seterusnya Sampai tiga kali Kata Rasulullah Ada yang siap Karena gak ada yang siap Rasulullah akhirnya Nunjuk Jadi kalau misalkan Ada yang menjadi relawan Ada yang mau jadi relawan Gak ada Ada yang mau jadi relawan Gak ada Terus kadilah didinya Mana Kurang lebih seperti itulah Kalau relawan susah Langsung ditunjuk Sekalian pakai SK Didinya 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 Bangun Huzaifah Pergi Kata Huzaifah Yang cerita Saya awalnya Kedinginan Ketika saya berdiri Tiba-tiba dingin itu hilang Saya bawa panah Saya nyusup Saya lihat Abu Sufyan lagi ngumpul Mereka sedang ngumpul Ayah Abu Sufyan Ada Kepala Quraish Dan seterusnya Mau ngambil anak panah Kata Rasulullah Jangan bikin masalah Hanya cari kabar saja Tengah malam Ini luar biasa Huzaifah Agen yang paling handal Special agent Special agent Huzaifah masuk Ikut duduk Barang di tengah malam Dengan Apa namanya Majlis Shuro Dengan para pembesar Dengan para panglima Mereka duduk Huzaifah ikut masuk Kata Abu Sufyan Abu Sufyan Cerdas Kata Abu Sufyan Tolong pastikan Saya ingin menyampaikan Sesuatu yang penting Kepada kalian Tapi tolong pastikan Siapa di kanan Kiri kalian Huzaifah Cerdas Huzaifah langsung Lepuk ke kanan Siapa di kanan saya Ammar bin As Siapa di kiri saya Fulan Siapa di depan saya Fulan Siapa di belakang saya Fulan Aman Aman Sebelum ditanya Sebelum ditanya oleh Orang lain Huzaifah yang bertanya Itulah kerjaannya Agen Sebelum identitas kita digali Kita yang harus lebih dulu Mengganti identitas Kalau belajar si Roma Kalau belajar si Roma Kita bakal belajar banyak hal Belajar orang Belajar ini Belajar jadi agen Sebelum orang Menggali identitas kita Gali identitas orang Siapa di kanan Siapa di kiri Siapa di belakang Aman 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 Kanan saya Amar Depan saya Belakang saya Kiri saya Aman Akhirnya kata Abu Sufyan Ini Kisah ini Di sebelah kanan Amar bin As Amar bin As itu Punya julukan Dahiyatul Arab Mister jenius Dari Arab Mister jenius Dari Arab Amar bin As pada akhirnya Masuk Islam Setelah masuk Islam Huzaifah ngobrol Amar Ingat gak dulu Waktu Perang Kondak Yang mana Dulu waktu Abu Sufyan Bikin pengumuman Oh iya Yang rahasia Malam-malam itu Iya Ingat gak Siapa Tau gak yang sebelah kiri Enggak sih Ada yang nanya Cuman saya gak tau Saya lupa nanya Itu saya Secerdas-cerdasnya Amar bin As Si jenius Amar bin As Tapi ternyata Lebih jenius Huzaifah Kenapa Karena Huzaifah Dengan iman Karena Huzaifah Dengan Rasulullah Karena Huzaifah Dengan Allah Gak ada apa-apanya Si jenius Amar bin As juga Karena Amar bin As saat itu Masih kafir Dan setiap ketemu Huzaifah Amar bin As itu selalu Baper Didinya Lain Lain gak beja Apa kata Abu Sufyan Kata Abu Sufyan Begini Saya ingin mengumumkan berita penting Keputusan penting Besok Saya putuskan Saya akan Pulang 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 Gak ada perang Gak ada perang Karena kita sudah lama nunggu Sehari Dua hari Seminggu Dua minggu Sepuluh hari Tapi gak ada hasil Bekal kita sudah habis Muhammad Pertahanannya Tidak bisa ditembus Kita gak bisa nebus Saya pulang Rasionya main Abu Sufyan Pulang Tapi kita mereka Kita sudah datang Jauh-jauh Kita sudah kumpul Dan seterusnya Kata Abu Sufyan Enggak Saya pulang Balik ke Huzaifah Setelah Meeting tadi Deadlock Bubar Meeting tadi Ada yang tetap bertahan Ada yang pulang Huzaifah pulang Datang ke Rasulullah Ya Rasulullah Abu Sufyan Merencanakan Pulang Seneng para sahabat Karena akhirnya Mereka sudah terpecah Sampai akhirnya Akhirnya Di malam Setelahnya Allah kemudian Mengirimkan Angin Anginnya Meniup Tenda-tenda Orang-orang Kafir Quraish Menerbangkan Tenda mereka Keremah musim dingin Tenda gak ada Akhirnya Anges lah Turutan Abu Sufyan Pulang 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 Ada adu fisik Makanya Sejak itu La ilaha Illallah Wahdah Sadaqa Wa'dah Wa'mana Nasara Abdah Wa'a'azzajundah Wa' Hazamal Ahzaba Wahdah Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa Dia sudah menunaikan janjinya Dia sudah menolong hambanya Dan dia sudah berikan kemuliaan kepada pasukannya Dan dia sudah mengalahkan seluruh pasukan koalisi sendirian Hanya dengan angin Pulang mereka Kau muslimin melihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Strategi kita berhasil dan seterusnya Allah sudah menolong kita Pulang Rasulullah dari perang khandak Sekali lagi tidak ada perang fisik Pulang sampai ke kota Madinah Mereka istirahat Alhamdulillah Malaikat Jibril datang Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad Engkau sudah meletakkan senjata mu Sementara kami para Malaikat belum meletakkan senjata Kum ya Muhammad Utus pasukanmu Tuh Bani Quraidah Mereka sudah berkhianat Urus mereka Akhirnya kata Rasulullah Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir Bangun sebuahnya Bawa lagi senjatanya Dikumpulkan pasukan, 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 pasukan Kata Rasulullah La yusallianna ahadukumul asra Illa fi Bani Quraidah Kalian nanti sholat asarnya Di Bani Quraidah Pergi kalian ke Bani Quraidah Eksekusi mereka Karena mereka sudah berkhianat Berangkat mereka Siang hari Nah ini Ini dalam masalah fikih Kalau ini Hikmah dalam masalah fikih Berangkat Rasulullah tidak ikut Di tengah perjalanan Waktu asar sudah masuk Tapi kata Mereka belum sampai Ke Bani Quraidah Kata sebagian sahabat Yah Berang sholat asar Waktu asar sudah masuk Kata sahabat yang lain Eh jangan Jangan Kata Rasulullah Sholat asarnya Di Bani Quraidah Kata mereka Tapi ini waktu asar sudah masuk Tapi kata Rasulullah di Bani Quraidah Tapi dah waktunya sudah masuk Tapi dah kata Rasulullah di Bani Quraidah Apa yang terjadi Para sahabat akhirnya Masing-masing Ada yang sholat asar pada waktunya Tapi tidak pada tempatnya Ada yang sholat asar pada tempatnya Tapi tidak pada waktunya Karena pas nyampe Bani Quraidah Waktu asar sudah lewat Hadisnya satu Aplikasinya jadi Dua Jangan sholat asar Tidak ada yang sholat asar Kecuali di Bani Quraidah Masing-masing punya argumentasi Kata yang sholat asarnya di Bani Quraidah Kita mada megang kalimat Rasulullah Sesuai tekstnya begitu Redaksinya sholat asar di Bani Quraidah Ya di Bani Quraidah Tapi kata yang sholat asar pada waktunya Iya Rasulullah nyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah itu Maksudnya Supaya kita cepat jalannya Jangan sampai kemaleman Ada pun kalau sudah masuk waktu asar Ya kita sholat Yang satu Berpegang kepada teks Yang satu Menggali makna Menggali maksud Menggali tujuan Dari sebuah Hadis Hadisnya satu Apalagi kalau hadisnya dua Misal Rasulullah Takbiratul ihram Pernah setinggi Pundak Allahu Akbar Rasulullah Takbiratul ihram Juga pernah setinggi Telinga Ini muslim Ini mutafak alih Ini pernah Ini pernah Jadi yang mana yang dikerjakan Ini boleh Ini boleh Yang tidak boleh Allahu Akbar Satu di telinga Satu di pundak Nah jika kita Takbiratul ihram Aljam'u Aljam'u Atas dari bawah dulu Ke atas ke mata Mengamalkan dua-duanya Kalau mengamalkan dua-duanya Bagus niatnya Tapi caranya bukan begitu Subuh disini silahkan Zuhur nanti disini silahkan Asar nanti disini silahkan Tapi kalau satu begini Satu begini Itu hadisnya Dua Apalagi kalau misalnya Hadisnya Tiga dan seterusnya Maka Sampai hari ini Di antara Sebab Di antara Di antara sebab Khilafiyah Atau perbedaan dalam Masalah fikih Di antaranya Yang satu pegang Teks Yang satu menggali Makasid Yang satu menggali Maksud Menggali tujuan Mereka pulang Ke Madinah Ini hebatnya para sahabat Meskipun Yang satu Solat asarnya Tidak pada tempatnya Yang satu Solat asarnya Tidak pada waktunya Tapi setelah Sampai ke Bani Kurayullah Mereka nyatu Perbedaan Dalam Mengaplikasikan Hadis Rasulullah Tidak membuat Mereka Kemudian Bercerai-berai Ketika menghadapi Musuh yang sama Kalau ada musuh Kita bergabung Ada pun misalkan Aplikasi dari hadis Rasulullah Oke lah Mungkin kita beda-beda Pulang mereka ke Madinah Nanya Ya Rasulullah Ya Engkau kan dulu Nyuruh kami Solat asarnya Di Bani Kurayullah Iya Tapi ada yang begini Ada yang begini Apa jawaban Rasulullah Satu riwayat Mengatakan Rasulullah Hanya tersenyum Mirip gak Itulah pokok nama Rasulullah Hanya tersenyum Riwayat yang lain Meskipun riwayat ini Tidak terlalu kuat Rasulullah Mengatakan Ashabdumas sunnah Dua-duanya Sudah sesuai Sunnah Tapi yang paling kuat Senyum Rasulullah Karena dua-duanya Ingin mengaplikasikan Hadis Rasulullah Dua-duanya Berpegang dengan Dalili yang sama Dengan hadis yang sama Tapi cara memahami Hadisnya yang kemudian Berbeda Tapi masih bisa diterima Oleh Kaidah-kaidah Bahasa Selesailah Perang Bani Kurayutoh Dan perang melawan Bani Perang melawan Ahzab Sejak saat itu Bani Kurayutoh Kemudian Diusir Jadi diusirnya Bukan karena mereka Beragama Yahudi Tapi karena mereka Melakukan pengkhianatan Kepada konstitusi Piagam Madinah Kepada perjanjian Kepada Rasulullah Saya kira mungkin Hikmahnya Silahkan kumpulkan sendiri Pokok nama dari semua Kisah tadi Insyaallah Banyak hikmah Yang bisa kita gali Rujukannya Al-Ahzab 9-27 Semoga ada manfaatnya Saya kembalikan lagi Ke moderator Baik Alhamdulillah Luar biasa sekali ya Luar biasa sekali Di Materi kita hari ini ya Baik Mungkin ada yang Mau ditanyakan Secara langsung Atau Ada yang ditanyakan Sertulis Panitia gimana Teman-teman Mau ditanyakan secara langsung Bisa ya Gerentes Ht Gak ada ya Cukup Cukupkan saja Mungkin ya Baik Karena sudah Waktunya sudah Malam Kita cukupkan saja Kajian stay Namun Sebelum kita Akhiri Dengan doa Dan Mungkin dari Closing statement Dari Ustaz Mungkin terakhir Mungkin sampai sini aja dulu Kita tutup saja Dengan doa Rabbana Tina Fidun Ya Sana Fila Akhir Ya Sana Wa Kina Adha Benar Wassalamuala Wabarakatuh